Kami tadi sebetulnya akan ke depan menemui teman-teman yang berdemonstrasi sebagai memang warga negara Indonesia mereka harus kami temui. Tapi memang setelah dipertimbangkan oleh tim ya bahwa dari sektor, karena faktor situasi lapangan ya ditakutkan ada provokator dan lain sebagainya maka tidak memungkinkan untuk menemui di sana. Nah kami terbuka untuk menerima perwakilan mahasiswa dan buruk ya dan demonstran yang di depan ya mungkin bisa 25 orang ya untuk hadir dan menyampaikan aspirasi ke dalam. Soal rapat tadi kan teman-teman juga sudah liput bahwa hari ini tidak ada pengesahan undang-undang pilkada yang baru. Karena kan kalau undang-undang itu kan disahkannya baru sah dalam paripurna ya. Jadi sepanjang belum ada paripurna kan tidak sah. Oleh karena itu ya aspirasi dari teman-teman yang berdemonstrasi di depan akan kami serap, kami tampung dan kami sampaikan. Mungkin itu teman-teman. Artinya akan membuka audiensi hari ini. Iya hari ini kami membuka audiensi ya. Sebetulnya sih nomor HP kami, Instagram kami, Twitter, media sosial juga terbuka menampung aspirasi dari masyarakat.